Al-Fatihah 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 sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan tahukah kamu malam kemuliaan itu apa? malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan turun para malaikat dan malaikat cujil pada malam itu untuk mengatur segala urusan setelah malah ia sampai beribadat Quran surat Al-Qur'an ayat 1-5 hadirin rahimahumullah adapun asbab muncul dari surat Al-Qur'an ini diwayatkan dari Ibnu Abbas Wadiya Allah Rasulullah SAW berkata sesungguhnya malaikat cujil bercerita kepadamu tentang seorang hamba yang bernama sang pun Al-Qur'an ini beliau pindah seorang nabi yang hidup pada jaman Madda pada jaman Bani Israel sang pun Al-Qur'an adalah seorang nabi yang sangat kuat beliau setiap hari bertelah membunuh melawan orang kapia hanya dengan sekali ukuran maka matilah orang kapia tersebut beliau menggunakan senjata yang terbuat dari tulang dapuk unta beliau tidak menggunakan senjata yang lain selain daripada tulang dapuk unta tersebut apabila beliau merasakan haus maka keluarlah air yang sedang dari selak-selak di tempat tersebut maka beliau meminumnya apabila beliau merasakan lapar maka keluarlah sekalap daging dari tempat tersebut sehingga beliau memakannya begitulah pekerjaannya sampai seribu bulan atau setara dengan 83 tahun 4 bulan maka suatu ketika orang kapia Bani Israel menawarkan sebuah tawaran terhadap istrinya yang merupakan seorang kapia jika kamu bisa berhasil membunuh Samkun Al-Badji maka kami akan memberikan harta yang melimpah kemudian di saat Samkun Al-Badji setan tertidur doa maka istrinya mengikat kedua tangan dan kedua kaki beliau sehingga beliau pun terbangun siapa yang telah mengikatmu kemudian istrinya menjawab akulah yang mengikatmu hanya untuk mencobamu namun hanya dengan segelakan saja maka putus lantai tersebut pada malam berikutnya Nabi Samkun Al-Badji diikat sama istrinya dengan menggunakan sebuah lantai kemudian Samkun Al-Badji terbangun dari tidurnya siapa yang telah mengikatmu kemudian istrinya menjawab akulah yang mengikatmu hanya untuk mencobamu kemudian hanya dengan segelakan saja maka Samkun Al-Badji mampu melepaskan dari ikatan lantai tersebut kemudian Samkun Al-Badji bercerita kepada istrinya wahai istriku ketahuinlah aku adalah seorang wali Allah tidak ada satu pun di muka bumi ini yang dapat mengalahkanku kecuali rambutku ini di saat Samkun Al-Badji sudah tertidur maka dipotonglah 8 helai dari rambutnya diikatlah kedua tangannya dengan menggunakan 4 helai rambut dan diikatlah kedua kakinya dengan menggunakan 4 helai rambut sampai kemudian beliau terbangun kembali siapakah yang telah mengikatmu dengan suara yang sangat kelas kemudian istrinya menjawab akulah yang mengikatmu hanya untuk mencobamu kemudian Samkun Al-Badji dibawa oleh orang-orang Badi Israel ke sebuah tiang ke sebuah tiang istana yang ada di zaman Badi Israel kemudian beliau diikat kedua tangannya dan kedua kakinya dan disitulah beliau disiksa dicokelah kedua matanya dipotong kedua telinganya dipotong jibir dan lisanya kemudian beliau dipotong kedua tangan dan kedua kakinya sampai beliau berdoa kepada Allah SWT Ya Allah kembalikanlah kekuatanmu kemudian Allah menurunkan kembala ikat jibir dan berkata puasanya Allah telah mengabulkan doamu dan dalam seketika Nabi Samkun pun kembali dengan sebuah perkuatannya maka Nabi Samkun menggerakkan tiang-tiang tersebut maka tiang tersebut akhirnya rebuk dan istana tersebut menikmati semua orang kafir termasuk dengan istrinya setelah itu beliau masih sempat beribadah selama 1000 tahun apabila datang suatu malam beliau menggunakan untuk beribadah apabila datang siang hari maka beliau menggunakan untuk berkuasa begitulah sampai beliau mati di jalan Allah SWT kemudian setelah mendengar cerita tersebut para sahabat menangis karena ingin menjadi seorang Nabi Samkun al-Wajib kemudian seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah, pahala apakah yang didapatkan oleh Nabi Samkun al-Wajib kemudian Rasulullah menjawab, aku tidak tahu maka dari situ turunlah Mala'ika Jibril membawa surat Al-Qadar ini dan membawa pesan dari Allah SWT untuk Rasulullah dan beserta umatnya Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menitipkan pesan ibadahmu beribadah untukmu dan umatmu pada malam 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 kubadar lebih baik daripada ibadah 1000 bulan ada juga berlambah yang mengatakan luasanya bersalat wabarakat pada malam malam kubadar itu lebih baik daripada dan berterang malam malam kubadar di zaman Bani Ismail selama 1000 bulan Hadirin Rahimahumullah ada pun kenapa sebab malam itu dinambahkan malam malam kubadar tidak lain adalah karena pada malam itu ditetapkanlah segala urusan ditetapkanlah segala keputusan-keputusan dan diselahkanlah buku panduan daftar pembentumbuhan kepada malam kubadar malam kubadar itu hanya terjadi pada bulan pada zaman Bani ada juga yang mengatakan bahasanya malam layak kubadar itu terjadi pada awal ada juga yang mengatakan bahasanya malam layak kubadar itu terjadi sepuluh akhir di bulan ramadhan namun banyak ulama yang berpendapat yang disepakati bahasanya malam layak kubadar itu terjadi pada sepuluh akhir sebulan ramadhan makanya itu marilah kita berlombak-lombak dalam kebaikan marilah kita pastatih berkubadar dalam mencapai sebuah malam layak kubadar marilah kita hidupkan malam-malam ramadhan dengan beribadah-beribadah kepada Allah s.w.t ada pun kenapa disembuhkannya malam layak kubadar tidak lain adalah karena biar kita senang biasa menghidupkan ibadah di bulan suci ramadhan setiap malam bukan hanya mengalakkan satu malam saja mungkin cukup sekian dari saya buatan lebihnya mohon maaf karena saya masih maaf saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh